Assalamualaikum Sobat Football United Dan gue kutip dari manunatid.com Erik Tenhah mengatakan dia bisa merasakan sebenarnya hasrat dari para pemainnya Artinya keinginan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus Dan komentar pertama Dia mengatakan seharusnya kita bisa menang Sepak bola ini tidak selalu tentang tim yang terbaik yang menang Hari ini jelas Dan juga terlihat nyata Hari ini kita sebenarnya lebih baik daripada lawan Dan ada dua hal yang membuat kita tidak menang pertandingan Yaitu adalah kita tidak mencetak gol Dan ada keputusan buruk dari wasit di atas lapangan Dan tentu saja juga di luar lapangan Lalu terkait dengan harus menemukan insting untuk yang lebih kejam Saya pikir kita memainkan sepak bola yang sangat bagus Di jam pertama ini sangat menyenangkan untuk menyaksikan tim kita Sangat dinamis, sangat banyak variasi, sangat kreatif dan banyak peluang Dan satu-satunya hal yang kita kurang adalah kemampuan untuk kejam di depan gawang Kadang-kadang Anda memiliki pola seperti ini Anda harus bisa memecahkan pola ini Tapi ini akan datang karena para pemain kita ini sebenarnya tajam, klinikal Dan mereka sangat tahan banting di depan gawang Jadi itu akan terjadi Oke, gue akan artikan dulu nanti baru akan gue beri pendapatnya Pendapat terkait dengan penalti Sebelum musim, sebelum musim ini bergulir ya Kita mendapatkan instruksi yang jelas Tentang bagaimana mereka akan melakukan proses Dan juga itu merupakan Dan mereka hanya akan melakukan intervensi FAR, ini jelas sekali Ini sebenarnya tidak pasti Dan juga bagaimana seharusnya FAR ini Harusnya tidak terlibat dalam keputusan tersebut Tapi juga bagaimana keputusan di atas lapangan Wasit membutuhkan 3 menit Ini jelas ketika Anda harus menerima hal tersebut Ataupun menyaksikan hal tersebut dengan sangat lama Dan ini memberikan impact ke dalam pertandingan Anda harus Atau sebenarnya ya Ini bukan sebuah penalty Artinya ketika ada ketidakpastian Seharusnya tidak penalty Oke, nanti akan gue tanggapi Tidak ada waktu untuk meresponnya Wasit harusnya juga mengambil tanggung jawab ya Karena ini adalah ketiga kalinya Kita merasa tidak adil Dan ini jelas Dengan insiden Bruno Fernandes menghadapi Tottenham Mereka harusnya melakukan intervensi Mereka lalu mengembalikan Ataupun mereka mengakui kesalahannya terkait dengan kartu merah Tapi ya Anda tidak bisa mengganti skor dan juga hasilnya Kita tidak mendapatkan peluang untuk melakukan fightback menghadapi Tottenham Spur Tapi pekan lalu Kita mengembalikan pertandingan dan pekan ini Sebelum full time Ini memberikan impact yang besar di rekor kita di Liga Butuh ketenangan Tentu saja kita juga membuat pergantian di babak kedua Walaupun saya pikir kita melakukan dengan bagus Ketika pertandingan ini berjalan Ketika Anda tidak mencetak gol Para pemain ini keluar dari posisinya Dan ini merupakan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan Anda harus tetap tenang dan tetap berada dalam posisi Anda memberikan mereka peluang-peluang dan kita membiarkan beberapa peluang tersebut yang sebenarnya tidak perlu kepada tim lawan ya Anda seharusnya tetap tenang dalam pertandingan dan dengan aturan dan juga prinsip Kita seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dan memenangkan pertandingan Saya merasa ada banyak passion Ataupun gairah dari para pemain saya Mereka bermain dengan baik Mereka berjuang dengan sangat keras secara bersama Mereka juga memiliki determinasi yang bagus untuk datang di situasi seperti ini Dan tidak bisa menciptakan gol ya Menghadapi WSM ini sangat frustrasi Sangat membuat frustrasi Sekarang kita harus menunjukkan karakter yang lebih besar lagi Karena kalau hal tersebut, hal-hal ini terus melawan kita Kita harus terus stay ataupun tetap bersama-sama Kita harus terus berjuang Dan kita harus menemukan semangat Kita harus menahan semangat ya Ketika Anda memenangkan pertandingan ini sebuah motivasi Ini merupakan bahan bakar kepada tim Terutama rasa kepercayaan diri Lalu Anda bisa membuat langkah ke depan Dan kita bisa kembali dan kita harus bisa mengatasi hal ini Mengatasi kekecewaan ini dan juga frustrasi ini Kita akan melakukannya Kita ini kuat dan staff juga kuat Kita akan terus berjuang untuk Manchester United Dan kita akan mencoba lagi di hari Rabu ya Sekarang menanggapi terkait apa yang dikatakan dengan Eric Ten Hag Sebelumnya harus gue katakan lagi Ya ini channel membela Eric Ten Hag dan segala macem Well, gue katakan ya Di channel ini membahas terkait dengan konferensi pers dari pelatih sebelumnya Gue bahas, gue komentarin Kalau karena diangkatnya ini maka dianggap ini sebuah channel yang membela Eric Ten Hag segala macem Ya sebenarnya kasian juga sih itu Tapi ya sudah lah apamu dikata ya kan Eric Ten Hag menurut gue melakukan kesalahan di pertandingan tadi Dengan respon di babak kedua Menurut gue responnya terlambat Menurut gue lupet tegi lebih cepat ya Dalam melakukan adaptasi Ataupun berusaha untuk meningkatkan permainan di atas lapangan Adaptasi terakhir dengan situasi di atas lapangan ya Dengan pergantian yang dilakukan Sebaliknya Eric Ten Hag justru naif menurut gue Dia tetap merasa ataupun melihat Manchester United bisa bermain sepak bola seperti di babak pertama Bahwasannya ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace Ada contoh yang jelas Perubahan itu dibutuhkan juga Ketika tim lawan melakukan hal yang sama Jadi ada respon Tapi itu tidak dilakukan oleh Eric Ten Hag di babak kedua Namun demikian Gue melihat momentum untuk memenangkan pertandingan tadi Bagi Manchester United bukan di babak kedua Tapi di babak pertama Seminimal minimalnya setidak-tidaknya Dua goal harusnya bisa tercipta Harusnya bisa tercipta menurut gue Dan urusan mencetak goal di depan gawang Itu lebih banyak kepada individu masing-masing pemain Ini hal yang bukan bisa diatur lagi oleh manager menurut gue Manager bukan orang yang memegang joystick di depan layar monitor Tapi gue juga melihat Hal ini tidak bagus tentu saja Manchester United tidak mencetak goal Harusnya ada solusi di babak kedua Tapi itu tidak ditemukan oleh sang manager Dan menurut gue disitulah kesalahan dari Eric Ten Hag Wasit ada peran Iya gue sudah bahas juga di review ya Bahwa Itu jelas bukan penalti menurut gue Dan itu momentum yang Gimana ya Manchester United baru saja menyamakan kedudukan Dan Manchester United sedang dalam motivasi yang tinggi Untuk bisa membalikan keadaan Terlihat jelas ada perbedaan ya Ketika tertinggal 1-0 Bisa menyamakan 1-1 Ada hal yang lebih positif Atmosfer di atas lapangan Dan strategi pun juga berubah dengan masuknya Joshua Sirkse Dan menurut gue Lebih berhasil Karena Joshua Sirkse Ya Dia ketika turun di lini tengah Efeknya terasa Nah Namun Keputusan penalti Menghentikan itu semua Membuyarkan bahkan Setelahnya menurut gue ya Di perpanjangan waktu Lebih banyak rasa frustrasi Dari para pemain Manchester United Di waktu yang sedikit Tadi Eric Ten Hag menyinggung terkait dengan Situasi yang harusnya lebih tenang Tapi Manchester United Pemainnya nampaknya Hilang Karakter itu hilang Mereka terburu-buru Mereka lebih frustrasi Dan akhirnya Nyaris tanpa peluang Menurut gue Di perpanjangan waktu Setelah Wesam mencetak gol kedua Hanya ke Lebih terburu-buru Menurut gue ya Dari sini Tentu saja pertanyaannya Akan ke Eric Ten Hag Terus menjadi manajer Manchester United Setidaknya untuk hari Rabu Disitu tanda tanyanya ya Pastinya akan ada evaluasi Kemungkinannya terbuka Menurut gue Untuk melakukan pergantian ya Pelatih kali ini Apakah akan datang yang Interim Kartaker Ataupun yang permanen Menurut gue Pastinya akan Akan ada Perbincangan Seperti ini Diskusi Bahkan di media Dan mungkin juga oleh Ineos Sangat disayangkan Manchester United Harus kalah menghadapi Wesam Karena menurut gue Wesam di babak pertama Enggak banget mainnya Sangat-sangat Enggak banget Dan Manchester United Punya momentum Yang sangat besar Ini lagi-lagi hal yang berulang Tugas dari manajer itu mempersiapkan tim Untuk bisa bermain Dan bisa menghasilkan peluang-peluang yang maksimal Dan juga menghentikan tim lawan Untuk bisa menghasilkan peluang-peluang Ataupun meminimalisir Tim lawan bisa membuat peluang-peluang Dan sebenarnya itu sudah terjadi di babak pertama Hal yang tadi gue bilang itu ya Tugas dari manajer Hanya saja Mencetak gol Itu lebih ke individu Ada Ruth Van Iseroy sebenarnya Tapi gue gak tau nih Apa yang terjadi dengan Manchester United Ini hal yang Ya Yang gue khawatirkan sebenarnya Dengan tidak bisa mencetak gol Maka hasil maksimal itu juga Sulit untuk bisa terjadi Kurang lebih seperti itu Membahas terkait dengan Konferensi Pers Eric Ten Hag Bagaimana murah sobat pemulatnya Seperti biasa silahkan drop Di kolom komen Sebelum gue akhiri Sebenarnya pertandingan tadi ini adalah Pertandingan yang wajib dimenangkan oleh Manchester United Ini peluang besar sebenarnya Ya Tapi Anyway Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!